Hai semua kembali lagi di channel saya Kakak Ina channel di video kali ini saya membagikan resep olahan dari pisang cara buatnya sangat mudah rasanya juga sangat enak tampilannya sangat cantik buat kalian yang penasaran dengan cara buatnya tonton terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjut ke cara membuat jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kakak Ina langkah pertama kita siapkan panci untuk mengukus kemudian disini akan saya kukus 5 buah pisang ini saya kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang setelah 20 menit ini pisangnya sudah matang langsung saja kita angkat kemudian kita dinginkan ini pisangnya kita sisihkan dulu siapkan wadah masukkan 150 gram tepung terigu 120 gram gula pasir garam setengah sendok teh kemudian ini kita campur rata tambahkan 500 ml santan ditambah bertahap sambil diaduk rata seperti di video selamat menikmati selamat menikmati jika sudah tidak ada tepung yang menggumpal tambahkan satu butir telur vanili cair secukupnya boleh diganti dengan vanili bubuk kemudian tambahkan pasta pandan saya tambahkan juga sedikit pewarna hijau tua kemudian ini saya campur rata terakhir tambahkan satu sendok makan mentega yang sudah dilelehkan kemudian ini kita campur rata kembali ini adonannya sudah siap untuk kita gunakan kemudian siapkan loyang ukuran 16 cm oles tipis menggunakan minyak goreng selanjutnya kita potong-potong pisang yang sudah kita kukus tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini sudah siap untuk kita kukus selamat menikmati letakkan loyang isi pisang tadi di dalam kukusan kemudian kita tuang semua adonan pandan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 30 menit ini kuenya sudah matang kita angkat kuenya kemudian kita dinginkan terlebih dahulu jika kuenya sudah benar-benar dingin keluarkan kue dari dalam loyang kita balik seperti ini kelihatan ya teman-teman hasilnya sangat cantik dan ini sangat lembut selanjutnya kita potong-potong kue sesuai selera kue siap untuk kita sajikan kelihatan ya teman-teman dari potongannya kue ini sangat lembut rasanya juga sangat enak kalian wajib banget untuk recook ke resep ini sekian resep saya kali ini semoga resep ini bermanfaat semoga berhasil sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati